Kepercayaan Dalam menjalankan pekerjaan seperti ini acara ini kita juga harus saling percaya Saya percaya sama tim selalu menyiapkan yang terbaik Tim percaya sama saya bisa membawakan acara ini Masih berantakan Enggak ngeblend ya? Iya harus blend Tapi kadang orang tua kita sudah dewasa sudah bisa menentukan Karena menganggap kita kecil baby girl Iya Sebab pun kita baby Sekalanya adalah saat berhubungan ya kita gitu Ini tidak pernah gak kek Jadi orang aku tujuang Setelah misalnya melewata mas-mas Makan apa itu sebenarnya sih orang wujud anak Benar Kalau orang tujuang itu jiknya Baik sih benar Padahal masuk ngelarang-ngelarang kita salah atau gitu ya Iya ada karena kejadian misalkan ini boleh nyambuh Yang jauh lebih juga jauh lebih juga gitu Jadi menurut aku kayak gitu Cara komunikasi sama orang tujuang aja Parang tanpa alasan jadi Harus yang benar nikah ya Iya juanya harus bijaksana gitu Bijaksana sebagai orang juga sebagai anak gitu Iya 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 Jadi kita tahu ini karena idam Kasih solusinya Benar kasih solusannya Kita bisa katakan pacar ini niat serius Lalu sejauh Jadi kita harus berkara aja Kalau begini Nanti akan samanya Kalau orang tujuang gak mau nikah sama mereka Ngapain pacar Pernah dilarang Dia akhir gak Malah dilarang kesempatan Anjad ya lah ada Yuki kak Is this into you? Oh ini ini mi This is disini Apa kabar ini gak tau Halo 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 Boleh duduk Boleh duduk Boleh duduk Boleh duduk Oh iya boleh Aku duduk gedeh kalau gitu Bentar sorry Oh gak ada kesibukannya Aku kesibuknya Aku dengar kamu sekarang lagi sibuk Sibuk lah Benar Dilarang sama Mama Sebenernya Oh Dilarang lang gitu Masa beneran Apa yang nyuruh tuh keran Oh Cuman Ya sorry Gak bukan masa mengari Apa namanya Tapi dia orang tua Depi backstreet Eh Semua orang tuh benernya Kalau orang tua kandung Gak meresah Kacai salat gitu Eh bad day Masa salahin Kita kan nih Aku pengen si filmnya seperti Boleh kita dikit Ini This is cinta Aku tidur ya Aku tidur ya Masa real Heo Aku kangen Kangen main tepon kau Kangen ngini kau 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 Kita harus meraih impian kamu Ini sebetulnya This is a very classic story ya Tentang cinta yang Ada dilarang Atau susah ketemu Ada hambatan Ada kerikil Kecil-kecil gitu ya Sampai mereka harus berjuang ya Mas Sonia Itu standarnya Nah justru di film ini Kita bikin sesuatu Yang tidak standar Dari segi ramuannya Oke Ya Jadi cinta ini Bukan hanya cinta yang Datang dari pandangan pertama Kemudian dilarang Oke Kemudian dipisahkan enggak Cuman Ini adalah Bagaimana sebuah cinta itu Benar-benar diuji Oke Oke Oleh manusia Misalnya Seperti pasangannya Rahel itu ya Sama pacarnya Kemudian dari orang tua Dari ruang dan waktu yang berbeda Dua negara yang jauh Oke Ada long distance nya juga ya Jarak Dan ada lagi Apa? Dipisahkan oleh dunia Oh ini dua dunia yang berbeda maksudnya Atau apa dunia? Ada dunia astral Dunia dimana Sukma mereka itu bisa bertemu Oh Penasaran kan? Iya Wow Dalem banget film ini ya Gimana cara kita masuk ke dunia itu? Gimana Gimana kita bisa masuk ke dunia itu ya? Tanggal 12 Di bioskop Tanggal 12 Februari ini ya Oke 12 bisa ditonton Jadi kamu jadi Rahel Rahel ini Pindah ke luar negeri atau gimana sih? Tadi syutingnya ada latar belakangnya Bukan di Indonesia Itu kayak di New Zealand Oke Jadi Rahel itu Karena emang orang tuanya yang strict sama Rahel Sebenarnya niatan orang tua selalu baik ya Ke anaknya Cuma pengen yang terbaik untuk anaknya Tapi Rahel menanggapi itu kayak sesuatu yang negatif Jadi Rahel disuruh pindah sama orang tuanya ke New Zealand Jadinya sekeluarga pindah ke New Zealand Oke Tinggal di New Zealand lama Terus abis itu akhirnya Rahel saat umur 17 tahun Minta keinginan untuk balik lagi ke Indonesia Akhirnya balik ke Indonesia Dikira Rahel akan bertemu dengan sahabatnya Saat kecil Namanya Farel Oke Si cowok itu ya Iya betul Nah ternyata pas nyampe di Jakarta Itu ternyata mamahnya sama sekali gak mau Kalau Rahel tuh berhubungan lagi sama Farel Jadinya benar dunia yang baru banget saat Rahel pindah ke Indonesia Oh jadi berbeda aja sama waktu dari dia pergi sampai dia balik lagi gitu ya Ini cerita-cinta gini kayak gini nih Ini udah perempuan-perempuan dewasa satu ibu-ibu satu sudah wanita dewasa Kalian masih suka nonton dong film-film cinta kayak gini menyenangkan ya Utara apresiasi film Indonesia harus nonton film Indonesia lah Iya tapi terutama film bertemakan cinta gitu Oh iya iya benar-benar It always brings something gitu ke Iya karena kalau cinta itu pasti global ya Dan semua orang pasti mengalami entah itu cintanya Mengalami drama-drama seperti apa Jadi pasti kita-kita pasti penasaran oh dia sedih nih apa Dan paling senang tuh kalau nonton film cinta tuh ending-endingnya geregetan kayak Uuuuh gitu ya Nah ini Atau gak antara itu Iya Atau yang Happy ending Atau Atau gerget gitu ya Feeling standar Atau begini gemes Iya Semuanya ada Semuanya ada dari awal film ini Ada gemesnya Ada gemesnya Ada gemesnya Ada gemesnya Iya Dan film ini beda mungkin ya dengan film-film cinta yang mungkin sering kita tonton Bahwa film ini bukan hanya bilang bahwa cinta itu sejati Atau perlu ada buktinya Nah sejati itu pastinya kan udah teruji pastinya Dan film ini bukan hanya film standar sepasang pria dan wanita saja Iya Cuman film yang memang memuat nilai-nilai persahabatan dan kekeluargaan Kekeluargaan ada hubungan sama orang tua ya Karena cinta itu akan sakral kalau misalnya ada keluarganya Iya Kalau hanya main di sekolahan saja Iya Itu agak terlalu sempit Iya Bagaimana film yang lebar dan dalam ini bisa ditonton seringan berkesan tapi ya unyuk-unyuk tadi Unyuk-unyuk tadi katanya Betul Iya Tapi yang menarik aku dengar ini benar gak sih Mas Sony sebelum menyitul dari film ini Aku sempat dengar katanya Mas Sony sempat berpikir bahwa Tidak mau apa terlibat dalam film bertemakan cinta lagi atau gimana tuh Bener atau gosip aja Gini Mungkin begini inilah luar biasanya teman-teman di rumah produksi saya Bahwa emang bener bahwa saya itu udah bikin film sebelumnya adalah tentang cinta Kemudian yang berhubungan dengan cinta lagi seperti hapala suwadilisa juga cinta keluarga Kemudian pindah-pindah dari surga juga cinta keluarga Dan saya pikir saya itu bakal cocok kali ya bikin cinta keluarga Iya cinta keluarga Dan sementara saya itu udah bikin ratusan FTV yang semuanya memuat cinta Mulai dari tukang kambing mungkin tukang sapi juga Gak ada juga Kemudian pas Valentine ini bos saya bilang gitu Sony kamu harus bikin film cinta lagi Ada cinta apa lagi ya gitu Iya kan Nah akhirnya kebetulan ini ide beliau Iya Kemudian kita coba ulik-ulik lagi Iya Saya jadi semangat Jadi semangat Ada sedikit berbeda lah disini ya cintanya Buat Februari ini ya Iya untuk Februari ini ya Bentar lagi Eh kamu perayakan Valentine gak Iki Kato? Enggak Kamu siapa yang akan kamu bawa ke premiere film ini? Ini kan film cinta Oh udah premiere Oh udah premiere Oh jadi Ya udah aku gak di Oh Valentine nya aku gak sama siapa-siapa Oh Valentine apa sih? Aku gak kenal tuh cinta apa sih? Iya Cinta itu film yang mau tampil di seluruh Indonesia nanti mau rilis This is Cinta Itu di tanggal 12 nanti ya Oke Jadi kita tunggu nanti Yuki Kato sebagai Rahel ya disitu Keren banget sih kayaknya filmnya aku harus nonton juga Terima kasih Mas Sony Yuki Kato terima kasih udah hadir disini Harus bangga Caca thank you Buat ini juga terima kasih Ini ada hadiah Oleh-oleh mungkin bisa jadi inspirasi cinta untuk Valentine nanti ya Terima kasih Ini loh terima kasih loh This is Cinta juga ada goodie bag untuk semua yang nonton disini ya Ya ada hadiah untuk kalian Dan lewat itu juga ada hadiahnya nanti Lihat aja terus video ini acara-acara terus Cornet Selamat siang semuanya Thank you Daaah Thank you Tan Thank you And stick a pink umbrella in your drink the way that we're feeling We gone by this evening But all I wanna do today is wear my favorite shades and get strong Work a little less, play a little more, that's what this day is for And all I wanna do is lace my jays and lace some jack in my coat Work on my laid back, ain't none wrong Get my sundae's on Get my sundae's on Take them out to the sticks boys, come on Take them out to the Dul cigarette Take them out to the Cherry viele Terima kasih.